Oke deh Ntar gue menemukan lo Oke kalo gitu langsung aja gak bahasa-bahasa kita bahas Milim sekarang Yang udah luarang tunggu-tunggu dari tadi Milim ultimate nya adalah mengenakan damage kepada semua musuh 170% Lalu dia akan memakai Ini gimana ngomongnya ya Dia akan memakai 10 energy gitu ya Dan setiap 10 energy itu dia akan menangkan damage lebih besar sebanyak 30% bonus damage gitu Jadi semakin banyak energy Jadi gimana ya Dia punya ultimate itu akan harusnya ya Secara teori dia akan memakan semua energi yang lu punya Semakin banyak energy lu damage nya semakin besar Karena setiap 10 energy Dia itu akan menangkan damage 30% lebih besar Dan gue ini udah sampe bintang 3 kan Ya kan Jadi udah 38% Sampai bintang 6 nanti 47% Tiap 10 energy Jadi Milim itu sebenernya paling bagus kalo lu pake Skillnya tuh agak di belakang-belakang Ketika energy lu makin banyak Misalnya ketika lu 100 energy dia pake 20 energy kan Dia pake 20 energy Ketika 20 energy dipake Kan misalnya lu punya 100 nih maksimal nih ya Udah 100 nih Pake 20 sisa 80 Berarti setiap 80 itu dia nambahin Kita ngomong sekarang 38% Taruh lah 40 ya Kita ngomong buletin biar gampang hitung gue 40 ya 40 x 8 berarti Dia akan nambahin 320% damage Kalo gua gak salah teorinya ya Dan itu GG sih Itu Kenceng gila Karena Iya Karena yang lain tuh skillnya Damage nya 180 200 gitu ya Yang single target aja 220 paling besar Ini all target Bisa ngasih lu damage Kalo misalnya ini 170 Kita bilang kita tambahin 300 deh Kita gak usah bilang 320 ya 300 deh Berarti dia kan udah 470% damage Jadi ini kenceng sih sebenernya ya In theory ya Gua gak tau nanti aslinya gimana perhitungannya Tapi secara teori sih gua merasa Wow Oke Nah jadi ini Attack nya 100% Ada 20% kemungkinan untuk Menimbulkan status ini Yang ini tuh bisa buat trigger combo ya Jadi dia ini bisa buat trigger combo juga Bagus Gua Gua baru nyadar kalo gak semua karakter tuh bisa trigger combo di attack nya ya Jadi ini salah satu yang bisa Jadi ini Lumayan oke banget sih Ini kombonya 50% biasa Ini statusnya Eh status Ability nya Pasif lah kita bisa bilang Ini pasifnya ya Pasif Pasifnya itu Ultimate nya itu Setelah dipakai Dia akan mengembalikan 10% Energy Eh 10% 10 10 point 10 point 10 point bisa Apa ya Balik 10 point Ngapain Kan udah habis Energy dipakai sama dia Balik 10 point Kan gak ada yang bisa pake Gak ngerti Nanti kita liat lagi deh Yang ini Nah ini bagus nih Yang ini Dia itu bisa Mengenakan Efek negatif Kepada lawan Menurunkan 5% Attack dan defense Dan ini bisa numpuk Bertahan selama 4 ronde Jadi Maksimal Dia bisa nurunin Ronde pertama 5% Ronde kedua Nambah jadi 10% Ronde ketiga 15% Ronde keempat Jadi 20% Nah itu maksimal Karena Ronde kelima Berarti efek yang Dari ronde 1 Udah hilang Tapi dia numpuk lagi Di ronde Kelima efek baru Tapi tetep 20 Jadinya Jadi maksimal 20 ya Tapi gak langsung Pelan-pelan Ronde demi ronde Jadi ini Menurut gue Ini keren Ini efek yang Cukup bagus Kalau bisa lebih tinggi lagi sih Lebih oke sih 20% menurut gue Agak-agak Nanggung Cuma oke lah 20% Cukup lah Oke gitu Jadi milim itu ya Dia itu damage dealer Dengan Ultimate yang Sangat-sangat kuat Dan dia juga bisa Debuff Musuh ya Efek negatif Yang juga cukup kuat Bisa maksimal Sampai 20% Kurangin attack Dan defense Jadi Wow banget sih Jadi kita langsung coba aja Kita coba dimana ya Kita coba dimana ya Coba disini aja Oke Nah ini tempat buat kita dapetin resource gold Ya Buat gold gue Kemakan cukup banyak nih Jadi kita Naikin levelnya Yang level ini tuh Level yang gue belum tembus sama sekali ya Karena masih belum cukup kuat Tapi semoga dengan adanya milim Kita bisa Cukup kuat Kita lihat kombonya Kemudian cuma Cuma dua Masalah Cuma dua sih Cuma milim sama Apa? What? Hah? Waduh 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 Oke Kemudian kita ganti yang ini ya Jadi empat Lumayan lah ya Musuhnya ada Tapi ini ogre semua ya Oh ini lima ogre nih Binimaru Suna Sion Hakuro Soei Tapi ogre semua ya Oke Kita cobain aja langsung Gue tahan dulu deh Biar energinya bayangkan dikit ya Mungkin next turn kali Yang turn ini berarti gue Aduh Binimaru Pak Pak Aduh 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 Pak Paling malas Oke Lain upnya sama ya Cuma ini harusnya statusnya dia lebih lemah Jadi Langsung aja Statusnya lebih lemah jauh ya Ifrid maju Berapa damage dia 3256 Kita lihat attacknya Minimim Oh Apa kali ini gue tungguin aja ya Gue tungguin aja ya Gue tungguin aja Oke 2800 Attack dia ya 2800 ya Nah kita Kita percepat aja deh Tapi di Binimaru gak boleh skill Binimaru gue hajar dulu Udah Yang lain Attack-biasa aja 2900 Terus Oh iya Dia tiap ronde kan ini ya Ngurangin defense ya Oh iya bener-bener Penceng Nah masalahnya nih musuh-musuh ini bakal bertahan gak nih Sampai gua Energinya nyampe 100 ya Oh bertahan lah dia ada bayangan banyak Harusnya bisa Oke ronde 4 Satu ronde lagi ya Kita tungguin guys Gue pengen liat kalo 100 Energi Si Minim gimana skillnya ya Sementeng apa ya Kita liat attacknya ya Kita hitung attack Attack dia berapa ya 2.800 Masih oke 2.800 ya Attacknya berarti ya Aduh Udah ilang bayangannya Oke Milim let's go Dulu aneh mereka Yaudah gak apa-apa Oh dihajar gua Dihajar gua Dulu aneh mereka Oke Milim let's go Wow 13.000 13.000 Anjir 13.000 Parah sih Gila lebih gede Daripada Rimuru gua bahkan Parah Kita coba liat Rimuru gua berapa nih Rimuru gua ini yang Paling besar kan Attacknya kan Kita coba liat Rimuru gua biasanya 9.000an Oh udah 10.000 sekarang Oh karena Difference nya turun Iya 10.000 Tapi gitu aja Milim masih lebih gede Gila Kenceng sih Milim Parah Tapi Ya itu Kondisinya Lo harus Tungguin sampe Dia ini 100 Itu dulu 100 energy Disini kenapa gua pake Gavit dulu Supaya Si Soe Doge nya udah hilang dulu ya Soe kan Japtorone kan bisa Tangkis satu serangan Jadi gua pake si Milim Eh Ifrit dulu Buat tangkis serangan itu Jadi ntar Damage Milim Kena sepenuhnya 6.000 ya Wah Kenceng loh Oh ifrit gua mati pak 11.000 Karena tadi cuma 80 energy ya Tapi kenceng sih 11.000 juga Udah sekenceng si Rimuru Mantep ya Sian gua galak banget Oke kita finish dengan Hah Dia udah bisa Attack lagi Gila Tiap ronde Attack aja terus Gila Gila Oke Milim Kenceng sih Gila Terima kasih. Kalau gue tahan-tahan sampai ronde ke belakang-belakang, gue udah keburu sekarat geluon ya. Jadi, dia karakter yang cukup kuat, cukup bagus, tapi berarti kita tuh nggak boleh terlalu mengandalkan ultimate dia. Tapi lebih ke debuff dia ya. Debuff dia yang kurangin attack dan defense 5% tuh cukup membantu sih. Oke, gitu aja dulu buat video kali ini. Thank you semua yang udah nonton. Bye-bye.